Hai ada kali 15 mobil di takut dari belakang habis sebenarnya kabur ini bukan jadi pintu tong bukan apa dari di pantor-bantol dari ya itu keluar sini harap Jakarta takkan aja lebih sini dari belakang kenceng nggak tahu pas nyalin lewat kanan pas masuk kiri tolong udah macetkan nah ini nggak ngeri malah justus-justus-justus-justus sampai berhenti kalau ditemukan sepapun lari keluar tahu biasanya kan ini kalau ditemukan asa tepik-kepiknya ada tanggupanya habisnya disitu mempunyai orangnya aja entah itu belum entah itu gimana Oh nek-blok apa-blank Hai dia ada sebetulnya ngantuk Hai jenis yang mau aku tahu Oh malu berita cuman Hai ngantuk Hai coba jangan-jangan lihat-lihat jalan itu sepi-sepi nggak ada apa-apa gua segera ternyata setelah satu meter lu saya bisa lari iya yang ditampak mobil kecil-kecil gini-gini yang nyali berarti ya Hai iya ya kalau di gerbang itu yang kecil kan ada yang parangnya itu atasnya kalau setelah keluar 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 dan angkatnya teruskah korong kecelakaannya kesini ramai tapi kejadiannya itu masih di jalan tol atau di jalan tol masih di jalan tidak waktu keluar dari tol berarti setelah gerbang tol antara ini gerbang tol yang kan ada yang mau arah Bandung itu sini Jakarta kan ada tengah-tengah bukan sini si pularang eh ala kalau dideteksi secara biografis gini kalau dari sini nanjak turun kalau dari sini berbang tolnya kalau dari Jakarta ke Jawa itu tapi kalau dari Jawa ke sini turun nah posisnya apa saya pas turunnya Iya pas turun diarah dari Jawa ke Jakarta berarti pas ini turun saya sering lewat situ itu ini yang yang kemarin yang parah itu ini mending bis yang dulu itu damtrak isi full muatan kan tuh yang meninggal 5 enggak segera tuh ada jalur penyelamatnya kalau perulangan ada jalur penyelamat yang mancah gitu itu kalau di kolom itu beloknya situ masuk itu baru jadi kebang tol itu baru sekitar dua tahun tiga tahun odesi di lu belum ada kebangkuan Hai Oke hai hai Halo segera Class pressures Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ��라 Kato Alhamdulillahirobb grahameim wassollatuber mooro kw pasado Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini saya teman-teman mas Insya Allah Hari ini kita akan Mengungkap sebuah kejadian Ini sering terjadi Tapi kali ini Sedikit berbeda Karena Kejadian ini Terjadi di Jalan tol Sipularang Kilometer 92 yang kemarin Terjadi tabrakan beruntut Memang sebelum-sebelumnya kami mencoba Mengungkap jalur tol Yang istilahnya Banyak istrinya Di daerah Yang terakhir kali itu di Mojokerto Tol Mojokerto kita pergi ruta Yang ada di Tol Mojokerto Dan juga Yang bisa diartis Yang ingin kita Kita sudah berdialog Ternyata di setiap jalur tol itu Ada sejarah Dulunya Kebangunannya Tempatnya Karena merawat di Pebukitan Pebunungan itu Ada sebuah maka Udah situs Yang membuat Jalur tol itu Menjadi Ada aura negatifnya itu Tempat keramat Tempat keramat Tempat keramat Kali ini Terjadi di daerah Sipularang Di Kilometer 92 Nah ini Saya ingin mencoba Melihat Sudut pandang keit Tentang Jalur tol Kilometer 92 Yang kemarin Kejalanan bulu Sebenarnya Bulunya itu Apa Dan Kenapa kok Sering terjadi Sering terjadi Kecelaka Berapa kali Ya disitu Udah berapa kali ya Jadi Kami ingin mencoba Sebenarnya Ini sejarahnya Bagaimana dulunya Tempatnya Kenapa sering terjadi Kecelaka Apa ada sesuatu Di sana Atau ada tempat Tempat yang Menjadi Misteri di sana Kita coba Buka pembicaraan Medinisasi Misalnya nanti Kita berjual dengan Bangsa Jim Kita harus Disari lagi Kebenaran Ini adalah Seperti Pro Agar kita bisa lebih Berhati-hati lagi Dalam setiap Lapan perjalanan Harus Diawali dengan Berdoa Semoga bermanfaat Untuk semua Oke Masarwayat siap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Sampo rasul Sampo rasul Sopeng daluk Melencengmongi Lagi tidur ini Eh bangun Tidur jangan-jangan Siapa ini Bisa bahasa manusia 3 Eh Pakai bahasa manusia Kalau pakai bahasa keren saya gak paham Saya bantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menyambutkan kita suara yang sempurna Bisa bahasa manusia Khusus bahas Khusus bahas Ebi-chor selamat malam siapa ini ya maaf Mbak sebelumnya Hai nanggu istirahatnya ini dari golongan apa Pak sampai bergabung apa kenapa ada di sini ya ya silaturahmi ini mohon maaf menggabung mengakirkan bahwa mohon maaf ini dari golongan apa Oh bener-bener rumah Hai seluruh nabah namanya kayak nyapka kayak harimau ngomong-ngomong ngomong-ngomong ya ditanyain terus kalau saya mengganggu penyamanannya Mbak ditarik ke sini ini lho Mbak Oh iya ini lho Mbak mau mau mengetahui tuh kenapa di kilometer 92 itu yang mbak jaga itu sehingga dari kecelakaan leh Hai bener-bener hai 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 masuk istana loh emang simpah ada istana nyalah disitu kan jalan-jalan untuk manusia Mbak kan manusia enggak tahu ada istana sampai ya disitu hai 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 cara sendiri kenapa hai 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 bikin jalan ditengah istana tapi kan malah enak tomba kalau sama mau pergi kan enak ya kan sudah beda alam Mbak manusia manusia alam cing-alam cing itu juga jalan-jalan dibuat untuk manusia hai 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 setelah dia nasibah merasa terganggu dunia itu iya gimana mbak mbc Oh biar pada mati terus ngikut mbak itu ya itu makan kerjain banget nanti pasukan baru mbak mbak itu namanya ya itu kan manusia membutuhkan transportasi mbak yang bahkan bisa geser kegahinan gampang geser sampingnya gitu atau tak geserkan mbak tananya gimana enggak lebih bising siapa bangunin oh dia juga Hai lalu dulu itu tempat apa mbak kok sampai bikin istana disitu Hai wadah pukuran pukuran siapa Oh maksudnya ada makam keramat leluhur di sana terus kan dulu ada berarti dipindah tondak makamnya itu apa ditimpul di sana memang enggak ada kok itu makam keramat itu waktu mau dibangun masih klik masih kelihatan atau harusnya mengubungi kotak person yang bangun itu mbak karena kecuali kalau makan itu masih berbentuk akan kita tahu sehingga pohonnya ada pohonnya poli tandair sama pohon pohonnya dihasilkan ya mungkin karena enggak tahu pohon kelihatannya pohon jadi di tepang terus dibikin jalan itu makan cipet orang situ atau siapa mbak yang babak alas itu apa peninggalan kraton oh di pohon itu ada batunya main tepang aja iya manusia nggak bisa ngerti kemarin waktu mau dibangun gua sudah komunikasi nggak sama orang-orang yang itu dikasih belajar oh deh yang meninggal oh kejam juga sih tapi kan itu untuk kementingan manusia karena alam-manusia dan alam-manusia kan sudah berbeda mbak apa nggak bisa digeser istananya gaibnya mbak kenapa kalau digesarkan mau enggak mbak kalau digesarkan mau enggak dikasih tempat yang lebih bagus mbak mirip nanti mirip ini istananya ratu belgis mirip istananya yang pakai emas kenapa mbak ngeluarin ilmu hehehe hehehe gak mau diambil istananya gak mau dihasurin maksudnya digeser aja biar jenang tidak kebisingan mbak tadi merasa terganggu karena berisik-berisik gitu kan eh ini kok digeser kita tidak maksa itu keuntungan gua juga jadi nanti gak ini gak berisik gimana dia gak mau apa setiap manusia pasukannya mbak tidak semua orang kan bisa diganggu sama pasukannya mbak mbak ngomong-ngomong kok bisa jadi siluman itu dulu sampai siapa ya menjalankan amalnya apa ataukah dulu seorang resi atau seorang pendeta atau seorang bisa jadi siluman ini mbak dulunya apa dari jin mas naik derajat ke siluman atau dari manusia meninggal jadi siluman pengantin hitam oh dulunya manusia oh untuk berperang zamannya siapa mbak Pak jajaran atau Kalingga zaman kerajaan dulu kerajaan apa mbak masanya masa kerajaan siapa ikut di kerajaan siapa inget gak Prabu Siliwangi kenal enggak nah tuh aku jangan Prabu Siliwangi oh diatasnya Prabu Siliwangi siapa sebelum Prabu Siliwangi jadi dari Jawa yaudah jawanya mana mbak sepatu kenal jawanya mbaknya dulu mana daerah daerah mana Jawa Tengah Jawa Timur oh dari Jawa Tengah pendekat dari Jawa Tengah saya juga dari Jawa Tengah mbak kalau kerajaan Kalingga atau enggak mbak kerajaan Kalingga masa kerajaan Kalingga saya Sambel siapa berarti nama wawah sebelum 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 Sampai sekarang sebelum terteksi itu masih misterius kenapa memang ada apa siapa yang menutup-nutup di saya terbunuh disitu Juru anda sebagai apa di Raja Kalingga itu saya seputusan khusus mengintai orang-orang ini sebagai orang oh telek sandi mengintai ya udah mbak kan mbak asalnya dari Jawa Tengah kerajaannya ke Jawa Tengah aja ya mbak mau enggak sekalian pulang kampung dipindah ke ini kembali gunung selamat mbak oh iya di gunung selamat ya mbak asik itu mbak di situ mbak gimana mbak nanti bisa ketemu ngobrol sama temen saya gunung selamat ya kan di Jawa Tengah itu mbak tuh di gunung itu banyak sekali disana nanti temen-temennya saudara-saudaranya gimana saya kasih gambaran gunung selamat ya mbak masih ada ke ruangan polsong kapling-kaplingnya masih ada polsong Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmat gambaran hutan yang ada di gunung selamat Assalamualaikum warahmat milih sebelah mana mbak gimana sebelah mana kalau yang utara itu banyak nanasnya mbak gimana yang dekat pancuran 7 gimana disitu enak disini ya udah gini aja gak apa-apa sampean disitu ya tapi saya kasih kasih peringatan sampean sampean bisa ngeliat gak benda yang ada di hadapan sampean ini yang narik sampean ini benda ini lihat bisa gak apa kelihatannya cahaya ya ini yang menarik sampean tadi kesini nah saya kasih peringatan kalau ada manusia yang melewati jalan mana tau si pularan kalau manusia itu ada cahaya ini entah itu di mobilnya entah itu di badannya menempel cahaya ini jangan sekali kali kamu mendekat ya mbak sama pasukan kamu ya bisa hancur luluk nanti oke kalau sekali perintah cahaya ini bisa menghancurkan kerajaan sampean bahkan bukan hanya kerajaan sampean leluh luluk sampean bisa di hukum semua ya ya dulu waktu hidup agamanya apa mbak agama waktu hidup kepintayan kepercayaan eh apa udah leluhur keyakinan sama leluhur leluhur ya ya udah gitu aja makanya kalau nyubahnya leluhur kalau nggak mau kalau sampai mendekatnya atau mengganggu manusia yang lewat yang ada cahaya ini ada tandanya dari sang yang lewat cahaya yang lewat bukan hanya kerajaan sampean yang diluluh matah leluhur sampean nanti dipakir itu tahu jawab ya 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 sudah itu aja alot nih kamu enggak taksi kopi enggak kasih kopi enggak kasih kopi enggak kasih ini udah bisa keluar sendiri enggak ya ingat pesan saya ya jangan sampai mengganggu atau mendekati otomobil yang ada cahaya ini atau orang-orang yang ada tanda dari cahaya ini dari sang yang lewat cahaya ini mana ya ya sudah kamu keluar dari jasad ini jangan membawa sembilan negara supaya manusia ini silahkan menggantar keluar kembali perasaan kamu sort dan maksud semuanya bukan sudah bisa keluar gak lumayan Kalau jalan itu kadang kita nggak tahu ya jalan itu pas dibuat di dalam ke gunungan dan di saat pegunungan itu kita nggak tahu sejarahnya tempat itu ada apa terus dibuat jalan Nah itu bisa menjadi salah satu indikasi jalan itu menjadi angker dan jalan itu ada energi negatifnya karena di bawah jalan itu ataupun tempat yang dibuat jalan itu dulunya ada sebuah benda pusat atau makam atau tempat keramat Nah ini bisa menimbulkan energi negatif di tempat itu begitu juga rumah rumah kalau pas dibuat di tempat ternyata dulu tanahnya itu entah itu tanah makam atau ada benda-benda yang ditanam Benda pusat itu bisa menjadi energi negatif di jalan-benda di jalan yang mungkin intinya setiap kita melakukan perjalanan jangan lupa berdua minta melindungi rukaman sepenuhnya saat kita menyukur itu tetap usahkan zikir Allah bismillah dan zikir Allah dan kita berlindungan kepada Allah mungkin video kali ini mungkin cukup semoga bermanfaat untuk semuanya bisa diambil pelajarannya tongkat itu bisa ngomong tongkatnya bisa? tongkatnya sama apa? nangak nangak nangnya besehat sambil ngomong tongkatnya mau juga ngomong awas ngomong 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 ikut siluman-siluman macan itu murni macan atau yang separuh macan bahwanya manusia biasa ini yang ini 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 kenyataan ini apa di luar biasa berubah di luar biasa Alhamdulillah 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 Tidak ada yang terjadi tempatnya bentuknya apa? bentuknya apa? ini seperti ulir tapi ini biasa ngomong-ngomong saya memang gak bunuh cuma ngomong tapi anak sinari jangan dekatin orang-orang yang ada cahaya ini pas ngomong gue langsung muncul pengumah pengumah aku ada yang terjadi kayaknya ini silahkan 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 ini seperti pas ditari kaya ngomong-ngomong ada kelipu